Intro Assalamualaikum guys Selamat datang kembali di channel Takalar Anime Gimana nih kabarnya semua Semoga kalian tetap baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan guys Nah pada video kali ini Mimmy akan membahas dong hua terbaru Yang rilis di winter 2024 guys Atau tepatnya sih kebanyakan di bulan Januari Yang pastinya wajib banget nih untuk kalian tonton nih guys Oke guys supaya kita gak nunggu lama Kita langsung aja ke videonya Let's go Nah sebenarnya ini dong hua yang rilis di Desember guys Tapi kita masukkan karena kita gak bahas kemarin nih Makanya kita masukkan ke list ini Dimana mengisahkan di benua pengobatan kuno Ada ribuan ras dan saat alkemis dihormati Dimana Dewa Alkimia Ying Dang Yang Su Bei Huang Menghabiskan seluruh upayaannya untuk menyempurnakan ramuan ilahinya Tetapi diam-diam diplot oleh keindahan Sehingga terintegrasi dengan ramuan dan disembunyikan Selama 100 tahun Lalu 100 tahun kemudian Keturunannya yaitu Su Bei Ti Yang dipermalukan Tetapi masih melawan dengan gigi Kemudian ia tiba-tiba mewarisi Warisan Dewa Alkimia Dan kembali dengan kekuatannya yang mendominasi Membangkitkan Senabila Diriganda yaitu es dan api Berlatih Alkimia lagi Dan menjadi pahlawan muda Saat kebenaran dibalik hilanginnya ibunya diselidiki Konspirasi besar pelan muncul Dan mari kita lihat Su Bei Ti Yang melewati banyak kesengsaraan Menjelajahi Senabila Diriganda ekstrim Dan menjadi ahli alkimia tertinggi Dong Hua ini mengisahkan Chu Kuang Seng Yang tinggal di kota Siang Sebuah kota terpencil di kekaisaran Senglong Ia adalah putra dari kepala keluarga Chu di kota Siang Ia dilahirkan lemah dan tidak mampu berlatih Dan menjadi lelucon bagi seluruh masyarakat kota Siang Tiga tahun lalu orang tua Chu Kuang Seng sedang pergi Untuk urusan bisnis Dan keduanya menghilang Serta keberadaannya tidak diketahui Kemudian kakak perempuannya pun mengalami penyakit yang aneh Yang membuat Chu Kuang Seng semakin kesulitan Dalam suatu kecelakaan Chu Kuang Seng mewarisi rahasia leluhur keluarga Chu Dan membentuk kembali meridiannya Sejak itu bunidaya Chu Kuang Seng berkembang pusat di permukaan guys Nah mungkin ia dikenal dengan pengecut Namun sebenarnya ia menyamar guys Yang merupakan guru yang ditakuti dan terkenal di dunia Nah untuk mengetahui kebenaran tentang hilangnya orang tuanya Ia pun akan membahas para pengkhianat Dimana Chu Kuang Seng mengayungkan pedangnya untuk memotong garis depan Dan bertarung melawan para pahlawan sembilan surga Dan dia menjadi terkenal di alam semesta dan ribuan alam Nah siapa nih yang nunggu Tudung Hua yang satu ini Dimana perjalanan si botak biksu nih guys Nah disini akan menceritakan Mengki Yang merupakan seorang penjelajah waktu Yang selalu ingin menjadi pendekar pedang berbaju putih yang menawan Namun tanpa diduga Ia menjadi biksu gila yang memegang pisau Yang terkenal di dunia Sambil menyelesaikan misi berat dalam perjalanan waktu Yang terus menerus tanpa batas Namun semuanya ternyata merupakan tipuan seorang raja kuno Nah disinilah kita akan mengikuti Perjalanan legenda seorang biksu lucu Yang berkelana di dunia persilatan dan tiga alam Bersama dengan teman-temannya guys Nah siapa nih yang nunggu atau yang sering memainkan game Untuk Tudung Hua yang satu ini Pastinya sih kalian sudah pada familiar untuk Tudung Hua yang satu ini Dimana 3D nya akan segera dirilis guys Dimana pada saat itu semua orang berubah menjadi Sesuatu seperti kaca lalu menghilang Krisis halusinasi mengejutkan Chang'ang Dan kekuatan semua pihak diam-diam menguat Nah disini mengisahkan protagonis kita Raja kecil kita yang bernama Libai Yang menemukan pembunuh sebenarnya di balik layar kota Chang'ang Kemudian ia terjerumus kira-lama krisis fantasi Dengan kekuatan dari semua pihak yang sedang berkelusi Dan aduk pedang pun terjadi Bisakah pahlawan muda kita Libai menemukan dalam sebenarnya Dimana trailernya juga menunjukkan adegan Dimana semua orang menjadi setransparan kaca Dan mengungkapkan efek visual yang menakjubkan Serta desain adegan yang indah Nah disinilah kita akan mengikuti perjalanan Libai guys Nah dong hua ini mengisahkan selama ribuan tahun Keluarga lumba-lumba tak bersirip Telah melindungi masyarakat sungai Yangtze Dengan tariannya yang memuja angin Namun ekologi sungai Yangtze modern telah hancur Menyebabkan keluarga lumba-lumba tak bersirip Yang bertahan selama ribuan tahun Berangsur-angsur puna Nah peri lumba-lumba tak bersirip yaitu Jiangling Memikul misi menyelamatkan rakyatnya Dengan berani menerobos dunia Namun keluhan antara klien lumba-lumba tak bersirip Dan manusia sangatlah dalam Nah disinilah kita akan mengikuti Jiangling Mengatasi banyak kesulitan Serta bahaya Hingga berhasil menyelamatkan lumba-lumba tak bersirip lainnya Dan bisakah ikatan ribuan tahun antara manusia dan lumba-lumba tak bersirip berlanjut lagi guys Nah Dong Hua ini Menceritakan di mana bumi Sedang dalam krisis akibat Munculnya pecahan bintang neutron Pasukan khusus yang dipimpin oleh Yao Yuang Tim bintang hitam Memikul misi menyelamatkan masa depan umat manusia Mereka menggunakan pesawat ruang angkasa Berharap untuk mengambil sejumlah besar orang-orang menjauh dari bumi Dan mencari tempat baru di dalam semesta Dalam proses petualangan dan pertempuran Yao Yuang dan yang lainnya Belajar tentang keberadaan peradaban kosmik yang lebih maju Dan ia pun menyadari fakta mengerikan alam semesta bukanlah surga Melainkan alam tak dikenal yang penuh kegelapan dan bahaya Serta kematian dan juga teror yang sangat menakutkan guys Ringkarnasi terbaru nih guys Nih kalian menantikan nih guys Walaupun di akhir Januari sih Di mana ini akan mengisahkan Jung Siye Yang merupakan seorang pembunuh nomor satu di dunia modern Di mana keterampilan dan pengetahuannya Di bidang pembunuhan tidak ada bandingannya Selama misi untuk mengambil harta mistik Ia mengalami kecelakaan Saat menjalani misi Dan kemudian mati Lalu bukannya mati Ia malah terakhir kembali Di benua suang-suang Ia pun menjadi Jung Mok Siye Putra kerajaan Tiang Siang Yang terkenal Yang terkenal tidak berguna dan sampah untuk kerajaan Namun saat itu keluarganya juga sangat bermasalah Di mana mereka terperangkat dalam rawa Serta dikelilingi walahaya Serta dikelilingi oleh bahaya Meskipun tubuh sudah menjadi cangkang yang tidak berguna Ia masih bertekad untuk menjadi Raja di kehidupan itu Dan di kehidupan lain Nah disinilah kita akan mengikuti perjalanannya Bepergian melintasi sungai dan danau Menghunuskan pedang di dunia Serta mengikuti kekocakannya Nah itu dia guys 7 rekomendasi dong hua terbaru Di bulan Januari 2024 guys Yang tentunya wajib banget nih untuk kalian tonton Dan sedikit informasi guys Sepertinya di tahun 2024 Bakal menjadi Tahun untuk dong hua dong hua sififu Karena dong hua sifu di tahun ini Sangat banyak nih guys Yang akan dirilis Yang pastinya Yang pastinya Untuk kalian para penggemar dong hua ini Cocok banget nih untuk kalian nantikan Dan jangan lupa stay aja di channel ini guys Nanti kita akan bahas sama-sama Oke guys video kali ini cukup sampai disini dulu Thank you for watching Bye 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 bye